Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Apa kabar semuanya Semoga Kita dilancarkan Sehingga ada aktivitas dan Urusannya Mari kita Sebelum memasuki materi kedua Dari pertemuan Ini Mari kita berdoa Agar ilmu yang kita dapatkan Dapat bermanfaat Berdoa dimulai Pada pertemuan ini Kita akan membahas Beberapa film Yang Sebelumnya Pernah kita bahas Pada pertemuan sebelumnya Pada materi ini Yang pertama akan membahas Film Muluska Apa sih film Muluska itu Yaitu Film Muluska merupakan hewan Multicellular yang tidak memiliki tulang belakang Atau inverter berata Hidupnya Atau habitatnya itu berada di perairan Dan juga ada di daratan Hewan ini merupakan Hewan triproblastik Selomata Struktur tubuhnya Struktur tubuhnya simetri bilateral Tubuh terdiri dari kaki Masa visceral Dan mental Memiliki sistem sarap Berupa cincin sarap Organ ekstriksinya berupa Nefridia Sedangkan Hidupnya secara heterotrop Memiliki redula Atau yang disebut juga lidah bergigi Dan reproduksinya secara seksual Pada film Muluska ini Terdapat beberapa kelas Yang pertama yaitu Ampinura Ampinura ini merupakan jenis Muluska yang masih primitif Ampinura sendiri mempunyai tubuh simetri bilateral Dan memiliki beberapa insang Di dalam rongga mentalnya Serta hidup di sekitar perairan Contohnya seperti citon Kelas yang kedua yaitu Skopopoda Skopopoda ini merupakan Salah satu hewan Yang hidup di laut Atau juga di pantai Skopoda ini mempunyai cangkang yang tajam Berbentuk seperti Trompet Mempunyai kaki kecil Di kepalanya terdapat beberapa tentakel Serta tidak memiliki insang Contohnya ialah seperti Dentalium pulgere Selanjutnya Kelas gastropoda Gastropoda ini merupakan Salah satu hewan yang Menggunakan perunya Sebagai pengganti kaki Gastropoda ini Hidupnya di darat Ada juga di air tawar Ataupun di air laut Biasanya gastropoda ini Memiliki cangkang Contohnya seperti siput Untuk kelas selanjutnya Yaitu Sepalapoda Sepalapoda Ini menggunakan kepalanya Ialah sebagai alat gerak Sepalapoda ini mempunyai Endoskeleton Endoskeleton atau juga Tanpa keduanya Siklopoda ini Tubuhnya simetri bilateral Tubuhnya terdiri dari kepala Leher Serta juga badan Contohnya seperti Cumi-cumi Dan kelas yang terakhir Pada film Muluska ini Yaitu Palesipoda Atau Bilvalvia Palesipoda ini Memiliki bentuk kaki Seperti kapak Yang berada di Anteriornya Bilvia sendiri Merupakan hewan Bercangkang Yang terdiri dari Dua bagian Palesipoda ini Mempunyai Saraf serta Otak yang berkembang baik Hidup di air tawar Serta Laut Contohnya Ialah seperti Melegina Kerang Mutiara Andonta Yang biasa di seberang kiji Austria Serta juga Penoma generosa Selanjutnya Film Echinodermata Film Echinodermata Memiliki Tubuh Yang terdiri Dari atas Tiga lapisan Dan mempunyai Longga tubuh Atau disebut juga Dengan Triploblastik Bergerak Dengan Ambulkular Yaitu Kaki tabung Dengan lubang Lubang kecil Yang berfungsi Untuk menghisap Memiliki Bentuk tubuh Yang simetri bilateral Pada saat Masih Larvan Sedangkan Pada saat Dewasa Bentuk tubuhnya Simetri Simetri radial Mempunyai sistem pencernaan Sempurna Kecuali bintang laut Karena tidak memiliki anus Kulit tubuhnya Terdiri Atas Jat kitin Perkembang Biakannya Secara seksual Tidak memiliki Sebuah sistem Ekresi Permukaan tubuh Terdiri Atas Tonjolan Tonjolan Mempunyai Duri Dan memiliki Sebuah sistem Tabung Jaringan Hidroli Ada pun Kelas Pada Film Ini yaitu Kelas Srinodea Yaitu Adalah Golongan Lilia laut Hewan ini Mempunyai Berbentuk Seperti Tumbuhan Dan Sesil Kelas yang kedua Yaitu Asteroidia Adalah Golongan Bintang laut Hewan ini Mempunyai Predator Memiliki Lima lengan Memiliki Mulut Kerongkongan Lubang Anus Dan Rectum Dan Anus Pada Permukaan Bagian Tengah Ujung Abrolannya Kelas Opiroide Adalah Golongan Bintang laut Hewan ini Mempunyai Detrifora Memiliki Lima lengan Yang Flexible Dan Cukup Panjang Memiliki Lambung Buntu Tanpa Usus Dan Anus Kelas Echinodea Adalah Golongan Landak Laut Atau Biasa Disebut Bulu Bambi Hewan ini Umumnya Pemakan Ganggang Berbentuk Bola Kaki Bola Keras Yang Berduri Sesunan Oksikel Sangat Rapat Sehingga Membentuk Tempurung Keras Hewan Hewan Tidak Memiliki Lengan Yang Terakhir Yaitu Kelas Holoturridiae Adalah Golongan Mentimun Laut Atau Biasa Disebut Dengan Tripang Hewan Ini Umumnya Pemakan Depan Atau Sisa Organisme Bentuk Lonjong Susanan Oksikel Sangat Tersebar Sehingga Flexible Hewan Tidak Memiliki Lengan Contoh Spesies Yaitu Asteria Forbesi Linkelia Levigata Dan Pantesereus Selanjutnya Film Atropoda Atropoda Mempunyai Tiga Bagian Tubuh Utama Yaitu Tubuh Persegmen Atau Luas Rangka Luarnya Indus Kreton Yang Memiliki Struktur Yang Keras Dan Ekor Tubuh Yang Terdiri Dari Caput Yaitu Kepala Torax Dan Abdomen Yang Bersegmen Segmen Tubuh Terbungkus Kutikula Sebagai Kerangka Luar Yang Terbuat Dari Z Protein Dan Z Kitim Memiliki Ukuran Tubuh Yang Beragam Bentuk Tubuh Simetri Bilateral Sifat Hidup Atropoda Ini Parasit Heterotropik Dan Hidup Dengan Bebas Atropoda Memiliki Alat Pernampasan Yang Berupa Trachea Insang Dan Paru-paru Yang Berbuku Reproduksinya Secara Seksual Dan Aseksual Alat Pencernaan Atropoda Yang Sempurna Atau Lengkap Mulai Dari Mulut Kerongkongan Usus Sampai Anus Atropoda Hidup Di Air Tawar Darat Laut Dan Juga Udara Sistem Peredaran Darah Atropoda Ini Yaitu Terbuka Dengan Darah Yang Tidak Mengandung Hemoglobin Melainkan Hemosinai Kelas Pada Atropoda Yaitu Yang Pertama Arasinida Terdiri Atas Satu Atau Dua Bagian Utama Hewan Ini Juga Mempunyai Enam Pasangan Anggota Badan Yaitu Galisera Pedak Kualpus Dan Empat Pasang Kaki Kelas Yang Kedua Yaitu Mi 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 Arapoda Atau Hewan Berkaki Yang Memiliki Tubuh Beruas Kemudian Setiap Ruasnya Mempunyai Sepasang Atau Dua Pasang Kaki Tubuh Mi Arapoda Terbagi Menjadi Dua Bagian Yaitu Kepala Dan Perut Atau Abdomen Yang Ketiga Insektal Atau Serangga Terdiri Dari Torax Kepala Dan Abdomen Atau Perut Hewan Ini Juga Mempunyai Antena Yaitu Mulut Sayap Dan Tiga Pasang Kaki Kebanyakan Hewan Insektal Hidup Di Darat Yang Terakhir Pada Film Ini Yaitu Crostasia Atau Udang Udangan Mempunyai Dua Atau Tiga Bagian Tubuh Memiliki Antena Mulut Dan Tiga Atau Lebih Pasang Kaki Biasanya Hewan Ini Hidup Di Laut Contohnya Contoh Pada Film Ini Yaitu Udang Fenami Udang Windu Udang Gala Kupu Kupu Lebah Madu Dan Laba Laba Selanjutnya Film Vertebrata Ciri-ciri Vertebrata Adalah Berapa Ciri Kelompok Selanjutnya Vertebrata Ada pun Beberapa Ciri Kelompok Vertebrata Yang pertama Yaitu Tubuhnya Terdiri Dari Kepala Badan Dan Dua Pasang Alat Gerak Beberapa Spesies Mempunyai Ekor Sistem Pencernaan Memanjang Dari Mulut Hingga Anus Dilengkapi Dengan Kerenjen Pencernaan Sistem Peredaran Darah Tertutup Alat Eksesi Berupa Ginjal Alat Penampasan Berupa Paru-paru Kulit Ataupun Insan Sepasang Alat Reproduksi Di kanan Dan Kiri Sistem Endokrin Berfungsi Menghasilkan Hormon Dan Memiliki Sistem Sarap Terdiri Dari Sistem Sarap Pusat Pada Otak Dan Sistem Tulang Belakang Dan Sistem Sarap Tepi Di Serabut Sarap Sistem Peredaran Darah Terdiri Dari Jantung Dan Sel 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 Darah Sistem Gerak Terdiri Dari Langkah Sebagai Alat Gerak Pasif Dan Otat Sebagai Alat Gerak Kelas Pada Vertebrata Yaitu Yang Pertama Vises Ataupun Jenis Ikan Yaitu Hewan Yang Hidup Di Dalam Air Bernafas Dengan Insan Dengan Alat Gerak Berupa Sirip Dan Berkembang Dengan Cara Bertelur Yang Kedua Yaitu Ampibi Yaitu Hewan Yang Dapat Hidup Di Dua Alam Atau Darat Dan Air Sifatnya Berdarah Dingin Tidak Dapat Mengatur Suhu Badannya Sendiri Dan Bernafas Dengan Paru-paru Contoh Hewan Ampibi Ini Seperti Katak Salamender Dan Kadal Air Kelas Yang Ketiga Yaitu Reptil Adalah Hewan Malata Yang Berdarah Dingin Dan Memiliki Sisik Yang Menutupi Tubuhnya Contoh Hewan Reptil Ini Seperti Buaya Kadal Dan Ular Kelas Yang Keempat Yaitu Burung Atau Aves Hewan Yang Bisa Terbang Hewan Aves Atau Burung Ini Memiliki Bulu Yang Menutupi Tubuhnya Dengan Alak Gerak Berupa Kaki Dan Sayat Selanjutnya Yang Terakhir Hewan Menyusui Atau Biasa Disebut Dengan Mamalia Yaitu Hewan Memiliki Kelenjar Susu Pada Jenis Hewan Betina Dan Yang Berfungsi Untuk Menghasilkan Susu Sebagai Sumber Makanan Pada Anaknya Hewan Mamalia Pada Umumnya Adalah Hewan Yang Berdarah Panas Dan Mempereproduksi Secara Kawin Hewan Menyusui Atau Mamalia Ini Ada Yang Hidup Di Darat Dan Juga Ada Hidup Di Ayat Contoh Pada Peter Brata Ikan Pari Rana SP Kadal Merpati Burung Gereja Kang Guru Terima Terima Kasih Mungkin Sampai disini Pertemuan kita Semoga Apa yang Saya Sampaikan Bermanfaat Dan apabila Ada salah-salah kata Pada Penyampaian saya Saya mohon maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat He